Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pembahasan terakhir kemarin, kita sudah masuk kepada pembahasan ikum. Kemarin diauli dengan penjelasan terkait dengan pemataan ikum. Bahwa ikum itu dibagi menjadi empat dimensi atau empat perspektif. Di empat, apa namanya, empat bisa dikatakan juga empat cabang. Yang pertama dilihat dari sisi makhrod dan sifat. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi harokat dan syukun. Kemudian yang berikutnya dilihat dari sisi asimilasi atau peleburan. Kemudian yang keempat itu ada dilihat dari sisi pengguna atau dengu. Sehingga ikum itu memiliki empat cabang. Terkait dengan penyebutan istilah idgom ini. Nah, kemarin yang pertama kita akan bahas dulu dari idgom. ditinggalkan dari perspektif sifat dan huruf. Dari sisi makhluk dan sifat huruf. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ditinggalkan dari sisi sifat dan huruf. Ini idgom itu dibagi menjadi tiga. Ada mutamasilen, kemudian ada mutajanisen, ada mutakoriben. Namun sebelumnya di sini ada label atau bagan atau tabel. Yang ini yang menjelaskan terkait dengan pertemuan dua huruf di dalam Al-Quran. Kemarin sudah disampaikan bahwa pertemuan dua huruf di dalam Al-Quran itu merupakan sebuah penisjayaan. Dan ditinggalkan dari sisi pembahasan bertemunya satu huruf dengan huruf yang lain. Ini dibagi menjadi empat pemataan. Jadi ada pertemuan huruf yang sama, baik mahrud dan sifatnya itu sama. Maka itu didamakan mutamasilen. Kemudian ada yang pertemuan huruf dalam Al-Quran itu. Yang mahrudnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Ini disebut dengan mutajanisen. Kemudian ada pertemuan huruf antara satu dengan yang berikutnya, dari sisi mahrud dan sifat itu beda. Tapi dia berdekatan. Dari sisi mahrud dan sifat berbeda. Tapi dari sisi mahrud dia berdekatan. Maka disebut dengan mutakoribet. Kemudian ada pertemuan dua huruf. Dari sisi mahrud itu berjauhan. Maka disebut dengan mutabaida. Jadi pertemuan dua huruf dalam Al-Quran ini ada namanya. Yang pertama mutamasilan, kemudian mutajanisan, kemudian mutakoribet. Kemudian mutabaida. Jadi nanti masing-masing huruf itu, setiap pertemuan dua huruf itu, itu ada namanya. Semua bisa diprateri. Sekali lagi saya ulangi bahwa pertama, pertemuan huruf dalam Al-Quran itu, pertama bisa bertemu antara huruf yang satu dengan huruf yang kedua, itu kedua-duanya sama. Dari sisi mahrud dan sifat. Contoh di sini, wakwad dahulu. Ini dal bertemu dengan dal. Dal bertemu dengan dal berarti ini mahrud dan sifatnya sama. Kemudian yang kedua, pertemuan dua huruf yang memiliki kesamaan mahrud. Mahudnya sama, tapi sifatnya berbeda. Itu adalah mutajanisan. Contoh di sini, ini kebalik. Maaf, maaf, karena ini masih ada permisi. Jadi, wakwad dulu baru tambahian. Jadi, ini dal dengan tak. Maka, wakwad tabayyan. Wakwad tabayyan. Wakwad tabayyan. Jadi, ini pertemuan dua huruf. Yang satu dengan yang kedua, itu mahrudnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Itu mutajanisan. Yang ketiga, pertemuan dua huruf yang berdekatan mahrudnya. Tidak sama mahrudnya, tapi berdekatan. Maka disebut dengan mutajanisan. Yang keempat, pertemuan dua huruf. Mahrudnya berbeda. Dan juga jauh begitu. Pertemuan dua huruf, mahrudnya yang jauh. Kalau mutajanisan berdekatan, kalau mutajanisan itu jauh. Maka, pertemuan dua huruf dalam asuran itu tidak terlepas daripada empat jenis ini. mutajanisan, monab, mutajanisan, mutajanisan, mutakoribin, dan mutabahidan. Nah, dari keempat istilah untuk pertemuan dua huruf ini, maka hanya satu, yang poin yang nomor keempat, itu mutabahidan, itu tidak masuk kepada pembahasan itu. Sementara kalau mutajanisan, mutajanisan, mutakoribin, itu masuk kepada pembahasan apa namanya itu. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah mutamasilan, mutajanisan, dan juga mutakoribin. Sementara untuk mutabahidan, itu sebatas teori saja, sebatas pengetahuan bahwa di luar pola mutamasilan, mutajanisan, mutakoribin, maka itu adalah mutabahidan. Baik, kita lanjut. Kemarin sudah dibahas terkait dengan mutamasilan, ya insya Allah. Jadi mutamasilan itu pertemuan dua huruf, yang mana antara satu dengan yang keduanya itu dari sisi mahrud dan sebat itu sama. Tadi dicontohkan, seperti wakod dakhala. Wakod dakhala. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah kemudian yang berikutnya, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mutajanisan. Apa itu mutajanisan? Mutajanisan itu adalah pertemuan dua huruf yang memiliki mahrud yang sama. Tetapi dari sisi sifat berbeda. Nah dalam Al-Quran, itu dibatasi hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Walaupun secara teori, secara teori, ini bagi sahabat Kofi Maghud yang memang sudah faham mahrud dan sifat, itu secara teori, mutajanisan itu banyak. Karena kan secara definisi, mutajanisan itu pertemuan dua huruf dari sisi mahrud sama, kemudian dari sisi sifat berbeda. Kita tahu, dalam mahrud huruf itu, ada beberapa huruf yang memiliki mahrud yang sama. Contoh misalnya, A, H, itu mahrudnya sama. Di tengah, mohon maaf, di pangkal tenggorokan. Kemudian, A, H, juga memiliki mahrud yang sama. Sifatnya berbeda. Di tengah tenggorokan. Di tengah tenggorokan. Atau tenggorokan bagian tengah. Kemudian, apa namanya, Kho dengan Ghoin. Juga ini mahrudnya sama. Tapi sifatnya berbeda. Berikutnya, lari ke huruf indah, misalnya ada Jim, Shin, itu juga di situ mahrud. Tapi sifatnya berbeda. Kemudian, di situ masuk-masuk, masuk ujung lidah. Ujung lidah ada To, Da, Ta. Itu sama. Kemudian, Zasaso. Itu sama. Kemudian, Fa, Zasaso. Itu sama. Kemudian, masuk ke bibir. Ada dua bibir. Apa namanya, Ba, Ma, Waw. Atau, Ba, Mim, Waw. Itu mahrudnya sama. Maka, kalau kita berbicara mutajanisen, ketika dilihat teorinya, bahwa mutajanisen itu adalah pertemuan dua huruf yang memiliki mahrud yang sama, tetapi sifat berbeda. Maka, secara teori ini, itu lebih daripada ini. Jumlahnya, kalau kita itu, itu mencapai 30. Yang terkategori mutajanisen. Itu dilihat dari sisi penjelasan secara teori. Hanya saja, yang ada dalam Al-Quran, yang tercantum dalam Al-Quran, itu hanya ini saja. Jadi, hanya pola ini saja. Ba bertemu, Mim. Ta bertemu, Dal. Ta bertemu, To. Ta bertemu, Da. Kemudian, Da bertemu, Ta. Da bertemu, Do. To bertemu, Ta. Nah, ini dalam Al-Quran. Kalau secara teori, lebih dari 30. Pasangan-pasangan. Karena secara teori, mutajanisen itu, sekali lagi, pertemuan dua huruf yang mahradnya sama, tetapi, apa namanya, sifatnya berbeda. Nah, ini contoh-contohnya. Maka ini mesti dihafal. Karena, hanya tujuh. Ini disebut dengan mudgom. Ya. Ba, Ba bertemu Mim. Contohnya, Irkam Ma'ana. Irkam Ma'ana. Nah, ini tidak boleh kita membaca, Irkab Ma'ana. Maka huruf kolah-kolahnya hilang. Karena dia dihidumkan. Irkam Ma'ana. Ya. Kemudian, Ta bertemu dengan, Da. Askolat Da'wah. Askolat Da'wah. Tulisannya, Askolat Da'wah. Askolat Da'wah. Kemudian, Ta bertemu dengan To. Ya. Ta bertemu dengan To. Laham Ma'to. Laham Ma'to Ifatun. Ya. Ta bertemu To. Kemudian, yang berikutnya, Ta bertemu dengan Da. Ya. Sambil kita merujak. Ta dengan Da itu di mana makhluknya? Makhluknya ada di ujung lidah, nempel ke ujung gigi seri atas. Ya. Ada tiga rupis itu. Ada Ta, Da, sama Do. Ya. Kemudian, di sini, foraknya Ta bertemu Da. Yalhad Dharika. Tidak boleh. Yalhad Dharika. Tapi, Yalhad Dharika. Ya. Kemudian, ada Dal bertemu Ta. Nah, Dal bertemu Ta, atau Dal dengan Ta ini di mana makhluknya? Dal sama Ta, itu makhluknya, ujung lidah, nempel ke pangkal gigi seri atas. Bersama dengan rupo. Ta, Da, To. Maka, ketemuan antara Da dengan Ta, itu masuk mutajenisnya. Contohnya, Kot, Tabayan. Ya. Antara Dal bertemu dengan Ta. Maka secara otomatis, apa namanya, mahradjita, memang apa namanya sifat Dalnya itu jadi, jadi dilebur. Tidak Wakode, tapi Wakot, Tabayyana. Kemudian, kemudian, yang berikutnya, yang ke-6, itu ada, Da bertemu Do. Ya. Da bertemu Do. Ya. Da, Do, itu satu mahradj, di ujung lidah, nempel ke ujung gigi seri atas. Il, To bertemu dengan Ta. Apakah dibacanya, Basaut Ta. Nah, apakah dibacanya, Basaut Ta, atau Basaut Ta, nanti kita akan bahas, apakah To-nya ini murni, hilang, atau To-nya tetap ada, gitu. Ketika mengucapkan, kalimat, Basaut Ta, diidgumkan. Nah, nanti akan dibahas, apa namanya, idgum, ditinjau dari perspektif, asimilasi, atau koloburan. Di situ ada nakius, ada kamil. Insya Allah nanti kita akan bahas, jadi baik-baik berikutnya. Nah, baik sahabat, wabah-wabah, yang dirahmatkan Allah SWT, ini apa namanya, pembahasan berkaitan dengan, berkaitan dengan mutajanisan. Ya. Jadi mutajanisan itu, artinya, pertemuan dua grup, yang memiliki mahradj yang sama, tetapi sifatnya berbeda. Setara teori, pertemuan dua huruf, yang memiliki mahradj yang sama, dan sifatnya berbeda itu banyak. Kurang lebih ada 30, tetapi yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang mesti kita hafal, karena akan kita pakai dalam baca Al-Quran, itu hanya yang ini saja. Ini pertemuan antara, Ba, Mim, Ta, Da, Ta, Ho, Sa, Da, Da, Ta, Da, Do, sama, To, Ta. Ya, benar-benar ini bisa diperhami. Amin. Ya Rabbul, Amin. Baik, sahabat Nabi Maki, dan rahmat Allah SWT, berikutnya kita masuk kepada yang ketiga. Idgom dilihat dari sisi mahradj dan sifat, sambil kita merujak. Idgom, ditinggau dari sisi mahradj dan sifat, itu ada tiga. Satu, muta masilan, dua, muta janisan, tiga, muta koriban. Muta masilan, pertemuan dua huruf yang memiliki mahradj dan sifat yang sama. Muta janisan, pertemuan dua huruf yang memiliki mahradj yang sama, tetapi sifatnya berbeda. Kemudian yang ketiga, muta koriban. Apa itu muta koriban? Yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa muta koriban ini adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan mahradjnya. Beda mahradjnya, tapi berdekatan. Muta koriban, kita masuk ke tabel tentang muta koriban. Muta koriban hanya memiliki tiga huruf yang dapat dipungsikan sebagai muta koriban. Ini memiliki tiga huruf, walaupun nanti pemataannya ada empat. Ini ada empat dari sisi pemataannya, tapi dari sisi hurufnya ada tiga. Jadi muta koriban ini hanya memiliki tiga huruf yang dapat dipungsikan sebagai muta koriban. Yang pertama, kita lihat di kolomnya. Ini ada non, bertemu, apa namanya, mohon maaf, ini ada nomor. Kemudian muta koriban, ada muta koriban, ada muta koriban, ada ini contohnya. Kita sedikit apa namanya, perlu dipahami bahwa kita harus mengenal dulu istilah muta koriban dan muta koriban. Jadi kalau pertemuan dua huruf itu, huruf yang pertama disebut muta koriban, kemudian huruf yang kedua disebut dengan muta koriban. Maka yang dilebur itu, itu adalah muta koriban. Masuk kepada suara muta koriban. Contohnya misalkan ini, muta koriban, kof bertemu dengan kof. Maka kof ini sebagai muta koriban, kemudian kof sebagai muta koriban. Maka suara kof ini dilebur kepada suara kof. Jadi suara mugom, dilebur kepada suara mugom fi. Contoh misalkan ini, yang muta koriban. Kof bertemu dengan kof. Dia mahrudnya berbeda, tapi berdekatan. Misalnya, mahrud kof, kof itu ada di pangkal lidah paling dalam. Sementara kof itu ada di pangkal lidah, tapi tidak terlalu dalam. Artinya sama-sama pangkal lidah, tapi dia berbeda. Maka di sini berdekatan. Kof dan kof ini masuk kategori muta koriban, karena dia berdekatan. Contohnya, nakhluk hum. Nakhluk hum. Kofnya dimasukkan kepada kof. Bagaimana cara baca nakhluk hum? Apakah murni nakhluk langsung ke kaf? Atau nakhluk hum? Atau ada suara kopnya dulu. Nanti ini akan kita bahas di idgong perspektif asimilasi. Atau idgong dilihat dari, ditinyo dari sisi peleburan. Atau asimilasi. Nanti ada nakis atau kami. Masya Allah. Di pertemuan, apa namanya, di materi selanjutnya. Mudah-mudahan kalau hari ini masih ada waktu, bisa langsung kita bahas. Tapi kalau tidak, berarti nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Karena kita masih sekarang baru membahas idgong dilihat dari sisi sifat dan huruf. Yang ketiga adalah muta koriban. Nah, itu ya. Yang pertama, muta koriban ini, korban bertemu dengan korban. Mahrudnya berbeda, tapi berdekatan. Nah, kemudian. Yang kedua, lam, lam fi'il dan lambal. Jadi, lam fi'il dan lambal itu sebagai mudgomnya, sebagai mudgom fi'inya adalah or. Kalau lam fi'il itu lam yang kata kerja. Kalau lam fi'il itu lam yang menunjukkan kata kerja. Atau lambal, atau bantu-kata bantu yang biasa kita artikan bahkan mungkin. Tanya-tanya, misalkan, kalau yang lam fi'il bertemu dengan roh, ini kul. Kul itu kan katakanlah. Katakan. Maka, lam di sini, ini disebut dengan lam fi'il. Ketika lam fi'il bertemu dengan roh, maka ini masuk otak koriban. Lam dengan roh, kita lihat mahrumnya di mana. Lam dengan roh itu sama-sama pinggir atau sisi ujung lidah. Sisi ujung lidah nempel ke busi atas. Bagian pan. Itu mahrumnya lam dengan roh. Itu sama di situ, cuman berbeda. Berdekatan. Kalau lam itu seluruh bagian ujung lidah, kalau roh, itu setengahnya. Setengah bagian dari ujung lidah yang nempel kepada apa namanya, busi bagian depan. Tiga huruf di situ. Ada lam, ada roh, kemudian ada nun. Dalam al-Quran bal. Bal roh, fa'ahu misalnya ya. Ada roh. Kemudian fa'ahu. Ini contoh. Ini. Lam yang bal. Lam yang bal. Lam dikata bal. Jadi bal. Selisanya bal roh, makanya dibacanya bar roh, bar roh, kemana ini. Nah ini ya. Jadi kalau yang lam bertemu roh, itu kur, kur roh, kur roh, wakur roh, tidak boleh wakur roh, karena ini masuknya gitgom, mutak to dewa. Kemudian ini juga sama yang bal, yang lam kata sebagai kata bantu. Kalau kata penghubung, bal, yang artinya bahkan. Bar roh, tidak boleh dibaca bal roh, tetapi bar roh. Kecuali memang ada hukum ini, saktah, misalnya dalam surah kalaban, nah itu surah al-mutafifin kalau nggak salah ya. Atau kalabal roh, nah itu tidak masuk ya, kalau kalimat yang bal roh, nah yang ada saktahnya. Kenapa? Karena dia apa namanya, tertahan atau tidak boleh dihukumkan, karena disitu ada saktah. Misalkan, kalabal, kalabal, atau ini langsung bal, bal, kalabal, roh, misalkan ya. Di sini ada tulisan saktah, saktah, nah disini. Maka disini, bal, tidak boleh dibaca, tetap ini berlaku bal, roh. Artinya mutakoriban disini tidak, 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 tidak digunakan untuk yang riwayat hafs, yang dipakai kebanyakan di Indonesia. Walaupun riwayat yang lain ada yang ini pun sama diidupkan. Kalabal roh, tapi yang digunakan kebanyakan di kita, yang mengambil riwayat imam hafs, ini tetap yang kuat itu adalah sakpahnya. Sehingga bacanya kalabal roh, tidak kalabar roh, tidak sebagainya. Itu terkait dengan yang ketiga, lam ta, lam fi'il bertemu dengan lam, lam fi'il dan lam bal bertemu dengan roh. Itu poin yang kedua dari mutakoribah. Kemudian yang ketiga, ini ada lam ta'rif. Lam ta'rif, mudgom fi'hnya lam ta'rif, kemudian mudgom fi'hnya seluruh huruf lisan selain contohnya wasyam wasyam jadi kalau mungkin sahabat mafi'i maghrib pernah belajar ada adik lam komariya, ada adik lam samsya. Itu disebut nyalam ta'rif di situ. Nyalam ta'rif nyalam ta'rif itu ada di yang seperti ini wasyam si, lam ma'rifah wasyam si, atau walokom itu disebut dengan lam ta'rif. Nah, yang masuk kepada kategori mutakoribah itu adalah lam ta'rif bertemu dengan huruf seluruh huruf lisan selain kofkak jim yak laku. Atau kita mengenal mungkin bahasa dulu seluruh huruf samsya selain lam seluruh huruf samsya walaupun apa namanya seh al-farabi itu mengatakan begini bahwa ketika kita membahas berapa jumlah huruf samsya yang bila mengatakan bahwa huruf samsya itu hanya satu apa lam lam ta'rif kenapa alasannya karena ini yang yang dilebur ini lamnya misalkan di kalimat wasyamsi ini kan ada yang dileburnya itu adalah lam wasyamsi berarti yang indomnya apa itu ada lam yang leburnya itu adalah lam atau misalkan di kalimat yang lain yang dileburnya itu huruf lam atau huruf don sehingga kata beliau bahwa huruf samsya itu hanya satu yaitu lam ada pun shin bo ta dan lain-lain yang kita biasa sebut itu huruf samsya itu adalah mudgongfi kita harus mengenal apa itu mudgong dan mudgongfi jadi yang biasa sebut kita hidgom samsya atau huruf huruf samsya itu namanya disini disebutnya mudgongfi karena huruf samsya itu hanya satu lam dengan alasan karena yang dilebur itu adalah lamnya bukan huruf samsya sementara apa-apa apa-apa bukan huruf setelahnya bukan huruf yang biasa kita menyebut huruf samsya nah begini ini lam ta'rif bertemu dengan seluruh huruf lisan selain kofkat jim ya lam nah di pertemuan beberapa pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan bahkan sering menyampaikan bahwa makhruj dan sifat itu itu adalah sebagai kuda-kuda kalau dalam pencaksilat sebagai dasar untuk kita melanjutkan pembahasan kajian tentang ilmu kiron ini berikutnya artinya apa maka ketika kita belum paham belum hafal apalagi belum paham mahu dan sifat ini akan bingung ketika seluruh huruf lisan selain kofkap jaya huruf lisan apa saja ya maka kita harus oke sahabat maghrib kita sambil meroja huruf lisan itu ada berapa kita hitung huruf lisan ya dari mulai lisan itu artinya lidah dari mulai pangkal lidah dari pangkal lidah itu ada dua dalam kof paling dalam kemudian ke depan sedikit ada kaf dua ya kemudian dari pangkal lidah masuk kepada tengah lidah itu ada tiga huruf jim shin ya itu ada lima jim shin ya kof kaf jin jim shin ya kemudian masuk ke apa namanya pinggir lidah itu ada huruf atau sisi lidah bo enam ya dari situ masuk kepada apa namanya sisi ujung lidah yang dihuni oleh tiga huruf ya walaupun letaknya berbeda ada lang kemudian ro kemudian nun ada ada sembilan ya ada sembilan kemudian disitu masuk kepada ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas ada to ya 10 ada to kemudian ada da ada ta to da ta kemudian dari ujung lidah nempel ke gigi seri bawah ya bagian atasnya ada sa atau sin zai sama sod itu 15 ya yang terakhir berbeda itu ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas eh mohon maaf ke ujung gigi seri atas ada fa ya berusaha 15 ada fa la lo jadi jumlah semua huruf lidah itu adalah 8 18 18 diambil kof kajim ya lam ya diambil 1 2 5 berarti jumlah huruf yang masuk kepada idgom mutak apa yang masuk kepada mutak koriban ya ketika lam ta'rib bertemu dengan huruf apa namanya huruf lidah selain kofkap ja ya lang maka jumlahnya hurufnya tersebut ada 13 ya 13 ya berarti kofkap tidak ja berarti sya masuk bo masuk kemudian ro nun ta da po kemudian sin zail sod fa za do itu jumlah dari huruf yang 13 ya nah ini apa namanya mutak koriban yang ketiga yaitu lam tarif bertemu dengan selain bertemu dengan seluruh huruf lisan selain kofkap ja yam ya lam nah kemudian yang terakhir yang keempat yang masuk kepada mutak koriban ini ini adalah tanwin atau mohon nun atau tanwin bertemu dengan huruf lam yarwi lam mim ya ro wau maka ini juga masuk kepada mutak koribah atau lam yarmaluna yaitunya nanya ilang yarmaluk saja lam lam mim ya ro wau bisa kan ini contohnya mir robbihim ya nun bertemu dengan ro maka tidak boleh dibaca min robbihim tapi dia mir robbihim nah ini masuk juga mutak koriban nur bertemu dengan ro itu berdekatan dari sisi mahrudnya maka ketika ditanya mir robbihim ini disebut dengan mutak koriban kalau dilihat dari sisi gunah misalkan kita biasa apa namanya mir robbihim ini idgom bilagunah nah itu dilihat dari sisi asimilasi peleburan tapi dilihat dari sisi mahrud dan sifat maka ini hukumnya disebut dengan masuk kepada mutakoriba ini contohnya ya di semua nun bertemu lam nun bertemu mim nun bertemu ya nun bertemu roh nun bertemu waw atau tanwin tanwin itu kan sama bunyinya dengan nun an 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 tun misalnya gafurur rahim misalkan gafurun gafurur rahim misalkan ada ini ya gafurur ada ini 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 ada tanwin ini ada roh gafurur oh ini ini ya kalau ini kurang tepat kalau misalkan gafurur rahim itu ada 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 alif lam tapi ini hanya untuk contoh saja ya walaupun kenyataannya tidak ada ini setelah tanwin langsung muruk roh ya gafurun rahim makanya dibaca rahim gafurun rahim jadi ini tanwin bertemu dengan roh walaupun dari sisi nyatanya bisa jadi ini tidak ada karena kalau tidak salah kalau kalimat gafurur rahim itu ada alif lam itu ada alam tarif sahabat yang dirahmati Allah ini berkaitan dengan idgom mutak koribyan atau mutak koribyan ya sehingga kalau kita patahkan disini dari nuntat apa nun atau tangin bertemu dengan lima buruk berarti disini ada lima ini ada lima jenis berjumlah lima dan bertemu lam dan bertemu mim dan bertemu wow menjadi lima jenis apa namanya lima jumlahnya kemudian kalau yang tadi lam tarif bertemu dengan selain huruf kop kap jaya lam ini jumlahnya tiga belas berarti lima sama tiga belas delapan belas kemudian ini satu 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 ini satu ya maka bisa dikatakan jumlahnya idgomutakoribyan ini atau mutakoribyan ini yang ada dalam jumlahnya ada lima belas tiga belas dan lima 18 jadi jumlahnya dua puluh dan ini mesti dihafal nah baik sahabat itu pemetaan idgom yang dilihat dari sisi perspektif mahrud dan sifat jadi ada mutamasilan ada mutajanisen ada mutakoribyan ya oke kita langsung kepada yang kedua ya idgom dilihat dari sisi harokat dan sukun ya idgom dilihat dari sisi harokat dan sukun kalau tadi dari sisi sifat dan huruf sekarang dari sisi harokat dan sukun ya dalam perspektif harokat dan sukun ada tiga pola yang ditemukan pertemuan dua huruf ketiga pola tersebut ialah kita belum membahas tentang idgomnya jadi kita belum membahas idgomnya tapi kita sekarang fokus kepada pertemuan dua huruf pertemuan dua huruf dari sisi harokat dan sukun dalam Al-Quran itu kebagi menjadi tiga pola yang pertama huruf yang pertama huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat contohnya huruf yang pertama ini yang kedua ini ini pertemuan dua huruf jadi yang satu sukun yang satu harokat jadi huruf yang pertama sukun yang huruf yang kedua harokat makanya itu didamakan kemudian yang kedua pertemuan dua huruf huruf yang pertama dan huruf yang kedua sama-sama berharokat sama-sama berharokat contoh misalkan di sini jadi huruf yang pertama berharokat huruf yang kedua pun berharokat maka dia disebut dengan kabir sekali lagi kita belum membahas tentang idgom kita baru membahas terkait dengan pemetaan pertemuan dua huruf dilihat dari sisi sukun dan harokat jadi pola yang pertama huruf yang pertama sukun yang kedua harokat namanya sobir pola yang kedua huruf yang pertama berharokat huruf yang kedua pun berharokat namanya kabir dan yang ketiga huruf yang pertama berharokat huruf yang pertama berharokat dan huruf yang kedua sukun kebalikan dari nomor satu maka ini namanya mutlak disebut namanya ini mutlak sobir, kabir, sama mutlak itu dilihat pertemuan dua huruf dilihat dari sisi mahrad dan sifah nah sahabat lebih magin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dilihat dari sisi idgum maka nomor satu sobir dan kabir itu memiliki tersipati dengan sifat idgum tapi kalau mutlak itu tidak tersipati dengan idgum sehingga yang akan kita bahas adalah sobir dan kabir jadi kalau misalkan polanya selain sobir dan kabir dalam alkuan berarti itu dinamakan mutlak ini ada penjelasannya dari tiga di atas hanya mutlak yang tidak memiliki konsep idgum adapun sobir merupakan pola idgum yang ditemukan dalam banyak madhab kiraat dalam madhab al-quran salah satunya ialah madhab yang dianud oleh kaum muslimin dianud oleh kaum muslim Indonesia yaitu riwayat hafs sedangkan kabir hanya dimiliki oleh madhab al-quran tertentu yaitu riwayat as-susi dalam perspektif tujuh kiraat kiraat Abu Amr dan Yaakub dalam perspektif sepuluh kiraat kubro nah jadi dari sobir kabir ini dua itu yang memiliki konsep idgum sobir dengan kabir dari dua sobir dan kabir ini yang memiliki konsep idgum kebanyakan hanya menggunakan istilah sobir terutama di Indonesia yang mengambil riwayat hafs artinya dalam riwayat hafs itu jarang sekali menggunakan istilah kabir kebanyakan itu menggunakan istilah sobir jadi ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang kedua yang satu hurufnya berharokat yang kedua berharokat itu dalam riwayat hafs itu tidak dikasih nama tidak dikasih istilah kecuali hanya ada di dua tempat ini nanti ada penjelasannya yang pertama di kalimat makan nani kemudian dan di kalimat selain daripada konsep itu selain daripada kalimat itu tidak ada istilah kabir apa namanya di riwayat ada pun kabir kebanyakan digunakan ini di madhab selain hafs begitu ada riwayat asusi kemudian ada kiraat abu amr dan abu ya selamat menikmati yang dirahmati Allah SWT barangkali ini saja dulu yang bisa kami sampaikan nanti di pertemuan berikutnya akan saya ulangi terkait dengan penjelasan sobir kabir dan tempat ini terutama penjelasan tentang kabir ya dan sobir insyaAllah karena waktu juga yang membatasi kami insyaAllah kalau ada pertanyaan silahkan langsung di chat saja atau disampaikan nanti dikirimkan ke saya untuk kita sama-sama diskusikan di pertemuan berikutnya menolak atas segala kekurangannya minat tapi peridaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati